Saya itu ngomong ya jangan bohong, orang itu nggak usah bohong, apa adanya yang jujur. Ramainya persidangan kasus pembunuhan Brigadir J yang menghadirkan saksi Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, ternyata sampai juga di telinga keluarga. Kujaini Tamsil, suami Susi mengaku kaget begitu melihat sang istri duduk di kursi menjadi saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahyus Wahuta Barat. Ia beralasan karena selama ini Susi tak pernah menceritakan masalahnya saat bekerja sebagai asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Dilansir dari Kompas TV, Kujaini mengaku baru mengetahui istrinya itu terlibat saat menonton di TV. Kujaini bahkan merasa sedih saat melihat Susi dibentak-bentak hakim karena diduga telah memberikan kesaksian bohong. Kujaini pun berpesan ke Susi untuk tidak berbohong dan mengungkapkan apa adanya dengan jujur. Kujaini juga meminta sang istri untuk mengungkap siapa saja yang terlibat tanpa merasa takut. Dia mengingatkan bahwa ada anak dan keluarga yang harus dibela di rumah. Saya bagi istri saya itu kan orang membantu rumah tangga mungkin cuma melihat gitu ya kan apa dia itu takut sama Pak Sambo sama istrinya bagaimana ya Jadi ngomongnya kan pasti nggak jelas apa takut gimana ya kan Jadi harapannya cepat pulang lah, kita selamat cepat pulang gitu Kalau saya itu ngomong ya jangan bohong, orang itu nggak usah bohong Apa adanya yang jujur Orang jujur itu penting ya kan Kalau orang nggak jujur ya ajur Hancur lah Demikian Tribun Hot News hari ini Tribuner saksikan berita hot news lainnya Hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya